Halo Assalamualaikum selamat datang kembali di channel teknisi otodidak oke teman-teman di video kali ini masuk lagi ya ini ada servisan HP Oppo A37 ini kasusnya adalah terkunci pola jadi disini usernya minta untuk dibuka polanya saja tanpa menghapus datanya baiklah kita disini akan menggunakan dan sekaligus menjelaskan dua metode yang sering saya gunakan yang pertama kita akan coba gunakan metode hard reset buat teman-teman yang mungkin tidak perlu mengamankan datanya bisa langsung dihapus saja secara keseluruhan tanpa harus membackup data itu bisa dilakukan dengan metode hard reset ingat jangan melakukan proses hard reset jika teman-teman tidak ingin kehilangan data baiklah jadi disini saya memberikan tutorial untuk hard reset seperti ini tujuannya buat teman-teman yang ingin menghapus pola secara keseluruhan bersamaan dengan datanya jadi otomatis semuanya akan hilang seperti HP baru untuk masuk ke metode hard reset teman-teman bisa gunakan tombol volume bawah dan tombol power untuk bisa masuk ke mode recovery seperti ini selanjutnya pilih menu English kemudian pilih web data kita kemudian pilih web data dan jajel ya namun disini tidak muncul ya untuk menu web data dan jajel jadi disini bisa dipastikan untuk proses hard reset kali ini gagal ya jadi buat teman-teman jika muncul pilihan web data dan jajel silahkan dipilih nanti otomatis dia akan menghapus data secara keseluruhan kemudian pilih reboot ya untuk merestart ulang handphone namun pada konten kali ini ya si HP Oppo A37 ini sudah menggunakan security versi terbaru jadi tidak bisa lagi untuk dilakukan hard reset oke baiklah disini kita akan lanjut untuk metode selanjutnya yaitu metode menghapus pola tanpa hapus data ya kita akan menggunakan sebuah software dan disini kita akan menggunakan PC ya atau personal komputer namun jika teman-teman tidak ada PC bisa juga gunakan laptop ya atau pinjem komputer kawan laptop kawan juga tetap bisa sama saja yang penting nanti ada koneksi internet buat mendownload bahan-bahan yang nanti akan saya sertakan di deskripsi baiklah disini untuk masuk ke metode EDL ya untuk masuk ke metode 9008 nanti kita akan menekan kedua buah tombol yaitu volume atas dan volume bawah namun HP harus dalam keadaan off ya jadi nanti akan kita matikan terlebih dahulu handphonenya agar bisa terhubung pada komputer ya karena syarat untuk masuk ke sebuah software tersebut adalah harus masuk ke mode EDL ya atau masuk ke mode 9008 baiklah disini kita akan coba matikan terlebih dahulu handphonenya karena disini kondisinya memang polanya tidak hilang ya polanya masih ada karena tadi di metode hat reset tidak ada menu web data dan cacet ya baiklah ini dia polanya masih muncul ya kita akan matikan terlebih dahulu handphonenya untuk bisa lanjut ke cara berikutnya oke disini kita geser ke kanan ya untuk mematikan handphone pastikan untuk baterai terisi cukup ya teman-teman baiklah disini untuk softwarenya sudah saya install ya biar lebih cepat untuk prosesnya namun disini untuk bagian tahunnya disini harus kita mundurkan ya paling tidak sekitar 10 tahun ke belakang baru bisa muncul untuk bagian menu start buttonnya ya baiklah disini untuk proses instalasinya harus sesuai dengan tata cara penggunaannya ya jadi jangan sampai salah ketika teman-teman membaca atau menyimaknya ya karena kalau salah nanti tidak sesuai dengan video yang saya jelaskan pada kali ini ya jadi harus sesuai dengan penjelasan pada tutorial instalasi software tersebut ya oke baiklah disini untuk softwarenya sudah terbuka disini untuk menunya kita pilih Qualcomm kemudian kita pilih bagian read format class ya kemudian kita pilih disini untuk serinya ya kita sesuaikan saja tipenya disini handphonenya A37 maka kita pilih OPPO A37 baiklah disini kita pastikan handphone sudah dalam keadaan off ya atau sudah dipastikan dalam keadaan matikan daya jadi disini kita akan gunakan tombol volume atas dan volume bawah untuk masuk ke mode EDL atau mode 9008 disini untuk ujung kabel USB sudah saya tancapkan ke PC ya jadi disini kita tekan tombol volume atas dan bawah kemudian masukkan saja kabel USB nya ke handphone dan disini malah muncul gambar pengecasan ya ini sepertinya kurang pas saya mencetnya Oke kita ulangi untuk mode EDL nya kita tekan tombol volume atas dan bawah lalu tancapkan kabel USB nya ke HP Oke pastikan pada bagian komnya ini sudah terbaca ya Qualcomm HS USB GD Loader selanjutnya disini kita akan coba untuk input ya sebuah file file untuk melakukan proses read pola ya jadi disini kita membutuhkan sebuah file kecil ini hanya untuk melakukan proses pembacaan pada software nya ya selanjutnya disini kita bisa klik read pattern ini ya untuk proses eksekusi nya kemudian kita klik tombol start otomatis nanti disini dia akan terbaca untuk polanya ya jadi kita bisa mengetahui bagaimana pola itu terbentuk ya nanti dari kode angka ya di dari situ nanti kita bisa membuka pola dengan angka jadi disini untuk kodenya seperti ini ya jadi urutannya seperti ini nanti untuk membuka polanya ya jadi sudah disertakan kode berupa angka oke ini dia kode untuk membuka polanya ya 357412 kita akan nyalakan terlebih dahulu untuk handphonenya disini tekan saja tombol power sampai handphonenya nyala ya Oke untuk proses loadingnya biasanya agak lama ya kita tunggu aja dulu jadi kalau misal untuk proses read kode dari polanya itu tidak terbaca teman-teman bisa coba ulangi langkahnya dari awal ya dari mulai masuk ke mode EDL kemudian sampai memasukkan file-nya itu itu harus benar ya karena kalau file-nya juga tidak sama atau salah file-nya juga tidak bisa untuk melakukan proses identifi pola ya jadi harus file-nya harus cocok ya dengan tipe handphonenya baiklah sebentar lagi handphonenya akan masuk ke menu karena sudah muncul titik-titik berjalan ya Oke ini dia kita akan buka langsung dan disini untuk datanya masih aman ya aplikasinya masih ditampilan pengguna ya ini berbeda dengan untuk bagian menu kalau kita beli HP baru ya ini masih tampilan handphone dalam keadaan sudah digunakan ya Oke ini dia untuk berkas-berkasnya disini kita akan coba lihat untuk serinya disini A37 atau A37F itu sama ya file-nya bisa digunakan baiklah ini dia untuk seri handphonenya baiklah buat teman-teman terima kasih sudah menonton jangan lupa untuk like comment and subscribe-nya semoga bisa dijadikan manfaat tetap jaga harga salam teknisi otodidak selamat menikmati selamat menikmati